Halo cofrens, dalam soal ini kita diberikan sebuah rangkaian listrik dengan arus DC atau searah. Dengan diketahui ada 3 resistor, yaitu resistor pertama R1 adalah 3 ohm, kemudian R2, resistor kedua adalah 4 ohm, dan resistor ketiga R3 adalah 8 ohm. Resistor kedua dan ketiga disusun secara paralel, kemudian susunan resistor tersebut disusun secara seri dengan resistor pertama. Di sini kita beri notasi A, B, dan C pada titik-titik di rangkaian untuk memudahkan dalam menganalisis rangkaian. Kemudian kita diberikan juga sebuah ampermeter yang dipasang secara seri dengan resistor 1 dan menunjukkan skala sebesar 0,6 amper. Nah, karena disusun secara seri, dapat kita ketahui bahwa skala yang terbaca adalah arus di antara titik A dan B, atau kita tulis IAB. Selanjutnya, sebuah voltmeter dipasang secara paralel pada titik A dan C, dan kita diminta untuk mencari nilai yang terbaca pada voltmeter tersebut. Nah, kofrens, karena voltmeter tersebut dipasang paralel pada titik A dan C, maka nilai voltase yang terbaca pada voltmeter sama dengan beda potensial dari sumber tegangan kita, yaitu pada soal dinatosikan dengan E, sehingga pada dasarnya nilai voltase yang kita cari adalah nilai E. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan rangkaian kita, yaitu mengganti resistor 2 dan resistor 3 dengan sebuah resistor pengganti. Kita beri notasi RBC, kemudian kita dapat hitung nilai RBC dengan rumus resistor pengganti untuk resistor-resistor yang disusun secara paralel. Yang dalam hal ini adalah R2 dan R3, maka 1 per RBC sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian kita masukkan informasi yang diketahui, yaitu R2 sama dengan 4 ohm dan R3 adalah 8 ohm. Kemudian kita hitung, kita peroleh 3 per 8. Dan selanjutnya kita cari nilai RBC sehingga diperoleh RBC sama dengan 8 per 3 ohm. Selanjutnya karena sekarang kita memiliki 2 resistor yang disusun secara seri, dan juga kita sudah ketahui nilai arus yang melewati resistor 1, yaitu IAB, maka kita ingat kembali bahwa arus dalam rangkaian resistor adalah sama untuk tiap resistornya. Sehingga kita dapat tulis IAB sama dengan IBC, dan arus ini juga sama dengan arus yang melewati titik A dan C, yaitu IAC. Langkah selanjutnya kita sederhanakan kembali rangkaian ini, yaitu mengganti resistor 1 dan resistor BC dengan sebuah resistor kita namakan RAC, dan juga untuk sumber tegangannya dapat kita gabung menjadi satu sumber tegangan dengan besar tegangan E. Nah, untuk nilai dari resistor AC, dapat kita hitung dengan rumus resistor pengganti untuk resistor-resistor yang disusun secara seri. Dalam hal ini, R1 dan RBC, yaitu RAC sama dengan R1 ditambah RBC, dan kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui, di mana R1 sama dengan 3 ohm dan RBC kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 8 per 3 ohm. Kemudian kita hitung, maka kita dapatkan RAC sama dengan 17 dibagi 3 ohm. Nah, rangkaian terakhir ini sudah memiliki bentuk yang paling sederhana, maka selanjutnya kita dapat gunakan hukum ohm untuk mencari nilai E pada rangkaian, di mana hukum ohm menyatakan bahwa tegangan pada suatu rangkaian adalah perkalian antara kuat arus dengan nilai hambatan pada rangkaian tersebut. Nah, maka hukum ohm pada rangkaian kita menjadi E sama dengan IAC dikali RAC. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, di mana IAC, tadi kita sudah sebut bahwa IAC sama dengan IAB, seperti yang telah kita bahaskan sebelumnya, maka ya bernilai IAC itu bernilai 0,6 Ampere, dan RAC kita peroleh sebelumnya adalah 17 per 3 ohm. Dan kita hitung, kita peroleh bahwa E sama dengan 3,4 Volt. Maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah B, yaitu 3,4 Volt. Baik, sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya ya.